Oke, tapi kamu sedekat apa sih sama Bang Hari sebenarnya? Sama Bang Hari aku deket paling semua sih, apalagi yang adegan nari sebenarnya. Karena itu kayak, kan deketan banget kan? Akhir-akhir ini dunia jagad maya sedang diramaikan dengan keromantisan dari pasangan muda hari dan putri Isnari. Potret kemesraan dan romantisan keduanya ramai diperbincangkan oleh seluruh warga net di seluruh negeri ini. Bahkan kali ini, ketenarannya melebihi pasangan lainnya yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik, resmi menjadi sepasang kekasih membuat hari putra dan putri Isnari menjadi pasangan paling terapik di tahun ini. Perubahan status keduanya membuat sepasang kekasih ini menjadi semakin lengket, apalagi di masa yang sedang dimabuk asmara, status hubungan yang kini diembannya membuat keduanya begitu menikmati momen-momen indah bersama. Kini, keduanya nampak tidak malu-malu untuk berbagi momen kebersamaannya di depan publik, bahkan di setiap unggahan videonya yang dibagikan di akun channel mereka keduanya selalu membuat netizen iri dan baper, karena sikap kemesraan yang ditampilkan, semua itu mereka diabadikan melalui video yang sering diunggahnya di channel Youtube pribadinya. Selama ini acara panggung pasangan duet penyanyi serasi hari putra dan putri Isnari tersebut banyak mendapat dukungan dari warganet. Bahkan tidak sedikit yang berusaha mencomblangi serta menjodoh-jodohkan putri Isnari dan hari putra, namun kini keduanya harus berpisah karena alasan yang tidak dapat-dapat dihindari. Kedua penyanyi tersebut selama ini layaknya pasangan serasi, yang tampak seperti tak terpisahkan dan acap kali lagu-lagu yang mereka nyanyikan bersama menempati posisi trending di kanal Youtube. Lewat cover lagu-lagu yang sering mereka nyanyikan berdua yang bertempat di panggung pencarian bakat The Academy selama ini mengundang banyak perhatian netizen, hingga akhirnya tembang dengan judul Adik Rambut Panjang, yang juga mereka bawakan bersama dengan penuh rasa cinta mencapai titik puncak popularitas. Dari atas panggung hiburan, muncul isu kedekatan dan kebersamaan antara hari putra dan putri Isnari di luar panggung. Warganet semakin dibuat kepo dan penasaran tentang keaslian hubungan pribadi keduanya, yang juga banyak didapati dari peredaran foto maupun video mereka di media sosial. Namun demikian, kini hari putra dan putri Isnari kerap terpisah oleh jarak dan waktu karena kesibukan mereka masing-masing. Di luar tanggung jawab pekerjaan yang melibatkan keduanya dalam satu panggung, terdapat pekerjaan-pekerjaan pribadi yang juga harus mereka penuhi. Hal itu tampak dari akun Youtube Putri Isnari yang diunggah pada tanggal 3 April tahun 2022 lalu. Ketika hari putra harus pergi ke Jambi, sedangkan di saat yang bersamaan putri Isnari mesti balik ke balik papan dari Jakarta. Dalam video berjudul, Hari Berpisah. Ak kebalik papan abang ke Jambi, tetap semangat manggungnya, putri Isnari terlihat meninggalkan Jakarta untuk kembali ke balik papan. Di sisi lain, hari putra menunjukkan sebuah foto di mana dirinya sedang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, DKI Jakarta, untuk segera bertolak ke Jambi. Teman-teman di Jambi, aku mau kesana nih. Buat teman-teman yang visit produk atau yang mau review produk hubungi nomor yang ada di sini, kata hari putra. Ibarat kata peribahasa terkenal, jauh di mata dekat di hati, adegan kebersamaan yang sekejap antara hari putra dan putri Isnari yang harus sering berpisah. Lantaran kesibukan akan pekerjaan masing-masing membuat publik sedih dan berharap duet pasangan penyanyi serasi itu dapat segera sering manggung bersama kembali. Terima kasih telah menonton!